Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bambang. Pada kesempatan kali ini, Bambang udah nyiapin satu mobil Innova Venturer. Kebetulan ini tipenya diesel Matic. Kemarin kan, pada kesempatan ulas santai yang pertama, video pertama Bambang, disitu cuma ada dua mobil ya, si tipe G sama si tipe V. Sekarang ada Venturernya. Kita ulas santai satu persatu, mulai bagian depan lagi. Kalau lampu, lampu ini kurang lebih sama kayak tipe V. Dia udah LED projector juga. Lampu kotanya masih kuning, lampu kecilnya juga udah putih. Kalau fog lamp, sama, masih kuning, masih pake halogen. Perbedaannya dibandingkan dengan tipe V, ini kita lebih naik kelas lagi ya. Grill yang si Innova tipe V itu warnanya silver. Kalau ini udah senada sama grill bagian bawahnya. Jadi grill atas sama grill bawah, ini kan dua spare part yang berbeda. Sama-sama warnanya udah hitam glossy. Terus, di bagian grill bawahnya, ini sama, full hitam. Tapi di sampingnya, ada tambahan krum. Krum, apa di samping ini? Krum kumis lah ya. Krum jambang. Terus, di bagian bawah, nih, yang tidak dimiliki tipe V juga, Innova Venturer udah memakai baju tambahan berupa spoiler bumper depan. Spoiler bumper depannya dihiasin dengan ornamen krum di bagian kanan dan sebelah kirinya. Cukup manis. Tapi untuk beberapa orang yang suka tidak banyak krum-kruman, bisa dicopot atau bisa juga dikasih stiker hitam. Di bagian dalam kap mesin, sama persis kayak tipe V. Mesinnya sama, bagian peredamnya juga ada. Karena dia diesel. Kalau bensin, nggak ada. Nggak ada peredam di bagian bawah kap mesinnya. Beralih ke bagian sebelah kiri. Velg kita mendapatkan velg yang cukup gede di Venturer. Velgnya ini sebesar 17 inci. Bannya kalau ini, vendornya kurang lebih cuma 2. Nggak ada GT Radial. Hanya Breeze Tune dan Dunlap aja. Breeze Tune dan Dunlap. Di bagian samping atas, spionnya bedanya krum ya di bagian covernya. Kalau kemarin yang spion tipe V sama G kan cet-cetan. Kalau ini krum. Ada di tambahan ini juga. List bagian bawah kaca memanjang dari depan sampai belakang. Dari kaca segitiga, pintu depan kiri, pintu belakang kiri, sampai kaca quarter. Di bagian bawahnya ada list krum. Terus, karena Innova Venturer udah smart entry, jadi kita nggak perlu lagi panas ya. Dari list krum bagian bawah kaca, kita turun sedikit di Innova Venturer. Innova? Innova Venturer. Handlenya sudah krum. Ditambah kalau dia kan udah smart entry, jadi kita nggak perlu opening, always pakai remote. Jadi remote kita kantongin aja. Jarak radio 1 meter, itu kita bisa buka pintu ini dengan memakai tombol yang disediakan di handle-nya langsung. Bisa unlock, bisa untuk lock juga. Itu fungsinya. Kita turun lagi ke bagian bawah, pintunya bersih, nggak ada molding-moldingan. Paling bawah ditambahin ada side skirt, atau ada kita sebut juga sering cover rocker. Bagian samping. Bawah memanjang dari belakang roda bagian depan sampai ke depan roda bagian belakang. Dilapisin pakai list krum juga yang mempermanis. Oke? Bagian samping udah selesai. Talang airnya sama juga soalnya. Kita pindah ke belakang. Di belakang, bumper Innova ini dilapisin juga pakai tambahan baju. Bajunya berupa, karena dia nggak memanjang dari kiri sampai kanan, sebenarnya kita sebutnya ini aeromut guard. Aeromut guard. Tapi boleh lah disebut spoiler juga lah, biar enak. Spoiler bumper belakang kiri, dan spoiler bumper belakang kanan. Sama-sama dilapisin ada krumnya. Jadi total krum cukup banyak ya di Nova Venturer. Dua di bagian grill kiri kanan, dua di bagian spoiler bumper depan, dua di bagian cover rocker kiri dan kanan, dua di bagian spoiler bumper belakang. Jadi total ada delapan. Delapan list krum. Di Nova Venturer yang ini, dilengkapin kamera mundur juga. Tapi kamera mundurnya ini beda, lebih spesial. Nanti kita lihat sama-sama. Pada saat kita posisi mundur, itu list guidance-nya mengikuti setir. Kita belok ke kiri, guidance-nya ikut belok ke kiri juga. Garisnya bagus. Emblem-nya tentunya ya. G, V sama Venturer beda. Di sini Venturer tulisannya lengkap. Ada list merah juga, yang bikin dia seakan-akan lebih galak. Fitur di bagian pintu belakang, belum otomatis. Tapi di Venturer udah mendapatkan fitur, isi closer door. Jadi kita nggak perlu banting pintunya, tutup aja sampai klik. Nanti dia nyedat sendiri. Bagian sebelah kanan, persis sama dengan bagian sebelah kirinya Venturer ini. Cuman beda satu hal doang. Handle yang di sebelah kanan, pintu depan kanan bagian driver, di sini ditambahin lubang kunci. Karena pada remote kunci Venturer, itu kan dilengkapi dengan anak kunci juga di dalamnya, yang bisa kita copot untuk buka paksa pintu ini. Tapi kalau misalkan keadaannya alarmnya masih menyala, kita buka paksa pakai kunci itu, pintu kebuka, cuman alarmnya akan teriak. Yuk kita ke dalam. Pas buka pintu, kita udah bisa langsung ngeliat perbedaan antara Tipe V dengan Venturer. Mulai dari ornamen lembut ini, yang bahannya lembut, di bagian trim board pintu depan kanan, depan kiri, belakang juga. Kalau Innova Tipe V dan game, warnanya coklat, kalau ini hitam. Jadi Innova Venturer ini memang cenderung dalamnya dominan warna gelap. Di instrumen Master Switch, itu warnanya sama kayak Tipe V, warnanya silver. Di instrumen yang nempel di trim board, warnanya juga sama kayak Tipe V, warnanya hitam glossy. Yang membedakan, di sini tombol-tombol power window sudah full otomatis. Kita coba nyalain ya. Jadi, kalau misalkan depan kanan kita pencet full, turun sampai habis. Belakang kanan, turun sampai habis. Begitupun dengan dua kaca yang lain di sebelah kiri. Karena dia udah pakai start stop button, kita hidupinya hanya dengan satu jari. Tapi kaki juga main sih. Nginjak rem, karena dia metik, terus pencet tombolnya. khas suara diesel. Kita lebih ke bagian dalam lagi. Ini kuncinya. Tanpa anak kunci, tapi di dalamnya juga ada anak kunci yang tadi aku bilang untuk buka paksa pintu depan kanan. Juga bisa dipakai untuk ngunci laci depan kiri bawah. Kita mulai dari setir. Dibandingkan Tipe V, setirnya si Innova Venturer ini lebih elegan. Karena dia dilapisin kulit dengan jahitan-jahitan. Kulitnya warnanya hitam, jahitannya warna silver, terang. Terus di bagian atasnya juga ada wooden panel yang bikin senada dengan trim board-nya. Wooden panel, wooden panel, wooden panel, wooden panel. Jadi total wooden panelnya ada empat. Terus kalau secara MID, Multi Indicator Display, atau Multi Information Display, dia modelnya sama kayak Tipe V. Tombolnya pun sama, sebelah kanan untuk ngatur MID, sebelah kiri full untuk ngatur head unit. Nah, head unit ini beda nih dibandingkan Tipe V. Dia ukurannya juga lebih besar. Ditambah yang tadi aku bilang, karena kamera belakang modelnya juga udah beda, ditambah head unitnya beda. Kalau kita posisikan belok-belok begini, garis guidance-nya akan mengikuti. Mempermudah kita untuk parkir mundur. Nah, yang spesial lagi, kalau ini sama ya. Eco mode, power mode, sama normal mode, semua sama. Tipe G, tipe V, ataupun Venturer punya semua. Yang paling membedakan dan bikin harga Innova Venturer cukup beda jauh dibandingkan Tipe V, itu sistem keselamatannya. Sistem keselamatannya disini udah disediakan airbag. 7 buah. Airbag, 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 airbag. Di lutut juga airbag. Di jok kiri-kanan juga airbag. Totalnya ada 7. Yang sebelah kanan ini full sampai ke belakang ya. Full. Kebukanya jika kita mengalami tabrakan yang sampai menyentuh sensor, sensor yang bisa mematik, ya, mematik. Apa ya sebutan dia ya? Sampai airbagnya keluar gitu lah. Untuk instrumen AC, sama dibandingkan Tipe V. dia udah digital. Cuman bedanya kalau si Venturer ini di bagian bawahnya instrumen AC ada tambahan satu tombol yaitu VSC. Vehicle Stability Control. Ini untuk misalkan kita belok dengan kecepatan tinggi gitu kan, dia akan meminimalisir kita untuk terbalik atau tergelincir. Membuangnya bagian belakang mobil atau misalkan ada bagian roda yang tergelincir, dia akan mengatur bagian roda yang lainnya untuk melakukan pengereman sehingga semuanya bisa stabil. Di sini ada tambahan lampu ya, bisa settingan auto. Kalau misalkan cahaya mataharinya kena ke bagian sensor depan, itu sensornya ada di sono, itu lampu utamanya mati sendiri. Kalau misalkan malam hari cahayanya gelap, dia lampu depannya, lampu kotanya akan nyala sendiri juga. Pengaturan steel-nya sama, udah tilt teleskopik, bisa ditarik, didorong, dinaikin dan diturunin. Terus di bagian atas lampu iluminasi juga sama, seperti Tipe V. ada lampu biru-birunya. Kaca kiri-kanan juga ada, lengkap. Tempat penyimpanan kacamata juga ada, lengkap. Bagian konsol box tengah juga sudah dilapisin kulit. Yang beda lagi, ini kulit joknya beda. kalau yang tipe V dan tipe G, itu bahan fabrik. Kalau yang Innova Ventura ini sudah dilapisin kulit, beserta dengan jahitan-jahitan yang asli, real. Lumpat ke bagian kedua, baris kedua, Innova Ventura, lampu bagian atasnya sama, ada ya, lampu iluminasi biru, kiri-kanan, dan berserta lampu bacanya juga, kiri-kanan ada. Terus RSE, Rear Seat Entertainment, juga dilengkapi. Yang membedakan dibandingkan tipe V, ini nggak ada tulisan Max. Artinya adalah TV ini bisa kita lipat sampai habis. Oke? Lobang charging juga ada, di bagian belakang nih, baris kedua. Bangku tengah, sudah sangat nyaman ini yang sangat dibela-belain untuk dibeli. Ini adalah mobil termurah di Toyota yang sudah kapten seat. Ada armrest di bagian dalemnya, kursi sebelah kiri, dan armrest juga di bagian kursi sebelah kanan. Jadi masing-masing punya armrest kiri-kanan masing-masing, sendiri-sendiri. Terus di antara bagian tengah sini, antara kursi kiri dan kanan, itu ada, apa ini namanya, cup holder dua biji, yang bisa dibuka dan ditutup. Jadi kalau misalkan nggak ada anak kecil yang lalu-lalang, ini kita bisa buka untuk naruh gelas kopi. Gelas kopi juga kita bisa taruh di sini juga nih, tambahan meja. Karena kan, Tipo V sama Venturer sama-sama punya meja kiri-kanan. Total kompartemennya artinya lebih banyak. Cuman muat penumpangnya jadinya lebih sedikit. Innova yang Tipo V kan bisa sampai 8 orang tuh, ya kan, headrest-nya aja ada 8. Kalau ini 7. 2, 2, 3. Kita mundur lagi ke bagian belakang, bagian terakhir, membuka tombol pintu belakang, itu kita akan ngerasain ada 2 tombol yang bisa kita colek. Yang bagian tombol gede, itu untuk buka pintu. Kalau yang kecil, bentuknya membulat, itu untuk ngunci dan untuk membuka. Eh, Sarah, membuka itu bisa langsung dari tombol yang gedenya. Ini kita bisa buka, walaupun Bambang nggak megang kunci, karena emang posisi dari sentralnya udah open. Tapi kalau misalkan sentralnya lock, Bambang harus ngantongin kuncinya untuk bisa buka pintu bagian belakang ini. Pelipatan bangku pun sama dibandingkan Innova tipe G dan V, dia ngelipatnya ke samping. Tuh, modelnya satu tarikan juga, pengamannya juga sama, ditaruh sini. Bagian dalamnya bisa dilipat, nih, kalau misalkan butuh space yang lebih luas. Bagian penyimpanan dari toolkit-nya juga sama, toolkit yang didapatkannya juga sama dengan yang tipe V. Nanti kalian bisa cek di link yang sebelah sini untuk melihat perbedaan antara tipe G dan tipe V. Bahannya pun dapetnya sudah full size. Tentu saja, tipe G sama V aja full size, masa Venturer dapetnya kaleng? Nggak mungkin. Sekian video ulas santai mengenai Toyota Venturer yang bisa Bambang sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga lagi video ini tetap bermanfaat bagi kalian. Jika bermanfaat dan pengen mengetahui video selanjutnya, silakan di subscribe. Jangan lupa ketik iti juga, apa loncengnya, biar mendapatkan notifikasi. Komen jika kami ada kekurangan atau misalkan ada pertanyaan mengenai apapun itu tentang Toyota Innova Venturer ini ataupun mobil lain juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak kami ucapkan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa di subscribe channel ini dan bagikan juga ke teman-teman karena akan ada giveaway di seribu subscriber. Banyak-banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Hehehe.